Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan sama-sama membuat resep yang simple, kriuk dan juga dapat bertahan lama Dan ini hanya membutuhkan 2 bahan lho, jadi bisa kita jadikan sebagai tambahan ide 9 dan juga ide usaha Yuk sekarang kita buat sama-sama Di sini aku sudah siapkan kulit lumpia, yang sudah aku potong dengan ukuran persegi panjang seperti ini Kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagiannya Setelah itu kita satukan keduanya seperti ini Kemudian kita ambil 1 slice potongan kulit lumpia Dan kita oleskan sedikit air di bagian salah satu pinggiran Lalu akan kita gulung seperti ini Kita lakukan tahap yang sama Sampai semua slice potongan kulit lumpia telah habis ya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu, sebagai pelekat kita akan oleskan sedikit putih telur di bagian atas seperti ini Lalu kita taburkan biji wijen di atasnya Sekarang kita panaskan minyak Lalu kita goreng dengan api yang kecil Hingga berubah warna menjadi kuning keemasan Saat kita menggoreng kulit lumpia Ada 2 hal yang harus kita perhatikan ya Pertama, gunakan api yang kecil Dan yang kedua, harus terus kita bolak-balik Agar warnanya jauh lebih cantik dan tidak mudah gosong Setelah semuanya siap digoreng Kita biarkan hingga dingin Baru kemudian kita tambahkan coklat ganas Atau boleh juga saus coklat ke dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya resep kita kali ini sudah jadi Dan ternyata saat aku coba rasanya sangat enak loh teman-teman Dan sedikit tips dari aku Jika teman-teman ingin menjadikannya sebagai ide usaha Akan lebih baik jika coklat kita kemas secara terpisah ya Karena kulit lumpia ini akan sangat mudah lembek Jika kita sudah tambahkan coklat ke dalamnya Tapi dalam keadaan kosong Keriuknya kulit lumpia ini bisa bertahan hingga 3 minggu Jika kita simpan di dalam toples kedat udara Dan apabila teman-teman masih ada yang kurang jelas Boleh tanyakan di kolom komentar ya Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih Sampai jumpa